Hey what is up YouTube Gue Roy Yandana Balik lagi sama gue Oke broy kembali lagi ke channel Favorit keluarga lu Jadi dalam video kali ini gue bakal membahas Seputar hal-hal yang menurut gue Dan menurut lu semua pasti hal-hal Yang tidak enak banget broy Yaitu terkait server Nge-like server Ampas server Gak bisa login dan lain-lain lah broy Jadi langsung aja kita ke dalam gamenya aja Roy and Gaming Oke broy ini dia Seperti yang lu tau setelah update patch 2.1 Gampangnya patch event lunar beast Nah di patch itu Banyak banget pemain white rift Ya mungkin beberapa lah termasuk gue Itu tuh merasakan yang pertama susah login Waktu main itu server pingnya Itu tuh tiba-tiba naik banget Terus kemudian turun Ini benar-benar gak enak broy Alah hasil apa Lu waktu main itu karakter lu Champion lu itu tuh kayak terbang Ngambang gak jelas Terus tiba-tiba balik lagi Asli kaget enak banget ya kan Nah pertamanya kan gue bahas itu Bagaimana cara mengatasi Gagal login Dan biasanya muncul keterangan Atau notifikasi Seribu tiga empat Seratus seribu tiga empat lah kurang lebih Sayangnya disini gue gak bisa nunjukin videonya Karena udah ke fix juga sih Gue nyari-nyari Tadi kok loginnya berhasil mulu Nah jadi kalau misalnya lu Ada yang masih susah login Dan muncul tulisan Gagal Atau mungkin server error Seribu tiga empat Sebenarnya permasalahannya itu Kalau gue baca-baca dari artikel-artikel Itu tuh kayak kena Apa ya Server lu Atau jaringan lu tuh mental Kayak Pake menggunakan VPN Atau apalah Pokoknya server lu Atau jaringan lu tuh mental broy Nah caranya Lu cukup ganti koneksi aja broy Lu keluar Keluar dari game lu Kemudian lu ganti koneksi Yang pertama misalnya dari wifi Ganti ke koneksi biasa Nanti otomatis langsung bisa broy Karena itu kan Mengganti server Atau mengganti jaringannya Ya dibalik juga bisa sih Misalnya lu pertama pake Data Kemudian lu tinggal ganti aja Pake wifi broy Itu Selama gue pake ya Selama gue coba Itu lancar-lancar aja Kalau seandainya Udah lu coba dua hal ini Masih gagal Lu cukup restart hp lu aja Nanti ya Insya Allah Bisa masuk lagi broy Itu yang pertama ya Terkait gagal login Kemudian ini yang kedua Terkait ping yang tiba-tiba Mendadak naik Kalau ini sih gue Gak ada alternatif Gue udah coba pake VPN Juga sama aja sih Sebenernya Kadang ping gue tuh Melonjak tinggi Gak jelas sih Nah bagusnya Tim Wildtrip ini tuh Notice broy Dia tuh tau Kalau dari keterangan Dari Jonathan Chow Selaku salah satu Manajemen dari Wildtrip Dia tuh bilang Aware the pink spike issue Jadi dia sadar ya Kalau memang ada Masalah di pinknya ini Next balance patch In two weeks Jadi dia bakal Memperbaiki Pinknya itu Di dua minggu lagi broy Berarti kalau sekarang Minggu ketiga Kemungkinan di awal-awal Maret broy Nah di awal-awal Maret ini tuh Sebenernya ya Sekalian aja gue bahas ya broy Di awal Maret Itu tuh sebenernya Banyak banget event Gak banyak juga sih Mungkin ya Ada event yang lumayan besar Dibandingkan event-event Sebelumnya udah pernah Kita rasakan broy Kalau kemarin kan Ada gambar tuh Yang kayak apa sih Yang kayak gambar Kayak naik Puncak atau apa Gambarnya juga agak abstrak sih Itu adalah Pass of Eskation Nah disini tuh ya Ada hubungannya Sama Diana Dan juga Leona broy Nah apakah di bulan Maret ini Itu tuh bakal Download Atau mungkin nge-pass Itu banyak banget Karena lu tau sendiri Bulan Maret ini Banyak banget champion-champion Yang akan rilis broy Plus event Pass of Eskation Ini Lu bayangin Ada Leona Diana Katarina Pateon Dan lain-lain Broy itu Banyak banget Ya enggak Kalau misalnya Dia gak download banyak Berarti kemarin tuh Kita udah download Sekaligus broy Jadi sama tim rakyat ini Itu udah tinggal dibuka aja Pass yang sebelumnya itu Gampang banget sebenernya Tapi kalau misalnya Belum ke download Berarti bakalan gede banget ini Download doang sih Dan juga kan di bulan Maret ya Kalau gue gak salah juga Itu ada kayak Mulai peresmian Atau mungkin opening Dari turnamen White Rift yang pertama Resmi ya Yang diadakan oleh White Rift sendiri Oleh tim Riautnya sendiri broy Kita tunggu aja Apakah di bulan Maret Atau mungkin di bulan April Kita lihat aja ya Berarti bener-bener Di bulan Maret ini Banyak banget event broy Dan sekalian aja ya Gue pengen ngeluarkan Unek-unek gue Sebagai solo player Tolonglah Lu liat History gue Banyak sekali Warna merah Terutama yang disini Wah kacau Dari Emerald Turun ke platinum Tolong dong ya Buat lu semua Tolong 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 Gue udah ngomong Tolong berapa kali nih Nih contohnya aja ya Tolong dong Kalau misalnya main solo player Lu sebagai solo player Kalau lu di last pick Jangan egois Kayak gini Sumpah Goblok Anjing Kesel banget gue Liat tuh ADC ada 2 Assassin 2 Satunya magi Gimana Formasinya Lu bayangin Parah banget sih Dan ini lagi nih ya Liat yang timo 095 Goblok Sumpah Gue malah kasihan Sama si Vanna disini Dia mele sendirian Ini kebetulan Gue nih first pick ya Jadi gue pilih Oriana duluan Karena Yasuo kan udah di sebelah tuh Wah parah banget sih Parah Ego Ego Goblok Jadi buat lu Tolong dong Khususnya di Platinum Di gold ya Yang pertama Jangan gampang surrender Asli Kalau lu bilang surrender Itu buang-buang waktu Lebih buang-buang waktu lagi Buat lu yang surrender Asli Dengan surrender Lu tuh menghilangkan bintang lu Dan kalau lu menang lu Cuma balik ke posisi awal Satu pertandingan Itu tuh 20 menit 15 menit Sampai 20 menit Berarti Kalau lu main Dua kali pertandingan Itu kalah menang Itu tuh lu udah kehilangan 40 Kehilangan 40 menit lu bro Ya oke Kalau misalnya lu surrender Lu bisa mempercepat waktunya Tapi kan tuh lu pasti kalah Lain cerita Kalau lu dapet comeback Ya enggak Paling gak berusaha lah Kalau emang udah mentok Tok Tok Baru surrender Ini baru kayak Ke bantai dua kali Udah minta surrender Goblok Goblok Sekalian gue pengen buka ini ya Event dari lunar beast Seperti yang gue bilang sebelumnya Gue disini kan ngambilnya yang skin Oh udah gue beli ternyata Kita buka aja lah ya Mana dia Nih Dapatkan skin acak tingkat tinggi Siapa nih Varus Goblok Ah KKK ada yang lain Gue nih bukan champion ADC Gue bukan user ADC Kenapa dapetnya skin Varus Astaga Ah udah lah Pensi 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 Aduh hari ini Parah banget Udah ngocok skin Dapatnya Varus Kagak jelas Astagfirullah Skin apa sih Tunggu pelayan saran Nia Mana gue Lumpunya championnya pula Lah cuma skin biasa Wah Gue pikir yang kayak gini Yang epik Wah goblok Ya menurut gue sih Mendingan dibeli skin yang Apa Mendingan yang ngambil Champion rakan sama saya Haji nih menurut gue sih Ya jangan dibeli Jangan dibeli Mendingan lu ngambil ini Ketauan Sekalian posenya Mungkin kalau lu Sekalian mau beli skinnya Wah goblok Goblok Hari ini gue sial banget Oke bro Gitu aja dari gue Thank you so much Pokoknya buat lu semua Tetap stay safe And Roy And Gaming Cepung Gitu aja di